Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya, di video kali ini saya mau nyobain produk terbaru dari Indomaret Untuk produk terbaru dari Indomaret itu berupa telur gabus Untuk telur gabus dari Indomaret yang bakal saya cobain di video kali ini adalah yang rasa keju Ini saya beli di e-commerce dengan harga Rp. 12.500 Kita lihat dulu saja dari kemasannya Oke guys, untuk kemasannya itu kemasan plastik dengan ala-ala standing pouch Bagian atasnya, Indomaret Telur gabus rasa keju Ada gambar dari si telur gabus Ada gambar tepung Dan apa nih? Keju Dan di sini ada tulisan Kelihatan nggak? Fokus, fokus A little notes for you Delightful bites Sweet, savory, good quality Ada gambar telur Apa nih? Bangga produk Indonesia Kok nggak fokus ya? Berat bersih 70 gram Dan sudah ada logo halal tentunya Ini sih kemasannya bagus ya udah standing pouch Mungkin kekurangannya tuh hanya si bagian atasnya Ini tuh kalau udah dibuka Nggak bisa ditutup lagi Nggak ada si clipnya Kita lihat nih dari isiannya Warnanya sih udah warna telur gabus banget ya Dan untuk ukurannya ini tuh cenderung agak ramping ya Dibanding dengan telur gabus Telur gabus kiloan yang biasa Ditemuin Dan dari aroma sih Saya cium ya Aroma telur gabus biasa ya Nggak ada aroma keju yang kuat Coba saya ambil satu Dan setelah dilihat agak deket sih ini Warnanya cenderung Kuningnya agak lebih tua ya Langsung aja saya cobain nih Bismillahirrahmanirrahim Teksturnya renyah Walaupun tipikal si telur gabusnya tuh yang padat Dari rasa sih mantep sih Gurih Rasa asli si telur gabusnya tuh Emang yang paling mendominasi Mungkin ya Rasa telur gabus yang kiloan tuh Emang pake keju Karena untuk telur gabus yang katanya rasa keju ini tuh Rasanya mirip cuy Tapi emang Dari lingkat gurih tuh Emang cenderung lebih gurih Rasa asli si kejunya Tipis-tipis berasa cuy Dan untuk ukuran yang bisa saya bilang Agak ramping sih ini pas Jadi renyahnya tuh bener-bener dapet Dan saya rasa untuk renyahnya tuh Ini bener-bener sampai ke bagian dalam si telur gabusnya Ini mantep sih Jadi walaupun tanpa klip yang tadi saya bilang Ini buat langsung dihabisin Nyemil-nyemil Sambil nyantai Atau sambil lakukan film Jadi Kalau dari segi rasa Dengan yang kiloan sih Hampir gak beda jauh Tapi ini Keunggulannya tuh Ini tuh lebih renyah Dan Cenderung Lebih gurih sih Ini saya suka Mantep Mungkin Rasa gurihnya tuh Didapat dari keju Yang bisa dibilang mungkin ya Komposisi kejunya juga Lumayan banyak Kalau kalian penasaran nih Pengen nyobain juga Telur gabus dari Indomaret Telur gabus dari Indomaret yang rasa keju Link pembelian bakal saya sertai di deskripsi Jadi kayaknya segitu aja video kali ini Tonton terus video yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like dan komen Sekarang depannya bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya Biar terpada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax